Faktor parameter Jadi datanya ini berupa faktor Karena dia lebih dari satu parameter Kemudian ada yang namanya ruang parameter Ruang parameter adalah Seluruh kimpunan parameter-parameter yang mungkin Nilainya itu yang mungkin Dinyatakan dalam ruang parameter Ini definisi ulang dari statistik Jadi statistik itu adalah fungsi dari peubah ajak kemarin Notasi dari statistik ini Kalau dalam fungsi itu F Di sini T T kecil Dan secara umum dinyatakan dengan T besar Jadi T besar itu adalah suatu statistik Yang digunakan untuk mengestimasi Parameter tau teta Jadi T besar ini Statistik yaitu Estimasi atau estimator Dari tau teta Dari tau teta Tau teta ini nilainya tidak diketahui Nah kita menggunakan statistik Nah kita menggunakan statistik Di sini untuk mengestimasi Mu atau parameter rataan Untuk metode estimasi parameter Yang pertama di sini Adalah metode moment Metode moment Prinsipnya adalah Kita menyamakan moment populasi Dengan moment sampel Nah momen populasi Ini sudah Kita bahas di bab sebelumnya Mungkin bisa kita cek sebentar Moment genera kering Function Bab dua Kita review lagi Fungsi pembangkit momen populasi Seringkali disingkat FPM Definisinya Jika X adalah suatu Peubah ajak Maka ekspektasi Dari E pangkat TX Jadi ekspektasi Dari E pangkat TX Ini disebut fungsi Pembangkit moment Dari X Jadi E pangkat TX Kita cari ekspektasinya Ini adalah fungsi Pembangkit moment Dari X Untuk T Untuk T dari Min HAM Sampai H Suatu nilai yang kecil Misalkan untuk Pembangkit moment Dari E pangkat TX Dinyatakan sebagai Sigma E pangkat TX FX Sigma E pangkat TX FX ini Dapat didiferensialkan Dapat didiferensialkan Berkali-kali Misalkan kalau kita cari Turunan pertama Dari sigma E pangkat TX Diturunkan terhadap T Variable T Berarti turunannya adalah XI Atau sigma XI E pangkat TXI FXI Ini turunan pertama Turunan kedua terhadap T Adalah XI Kuadrat E pangkat TXI FXI Dan seterusnya Diturunkan sampai Turunan ke R Diperoleh XI pangkat R E pangkat TX FX Ini adalah Turunan ke R Jadi ini Fungsi Pembangkit moment Dan ini turunan ke R Dari fungsi Pembangkit moment Sekarang kalau kita ambil T sama dengan 0 Jadi fungsi Pembangkit Turunan ke R Untuk T sama dengan 0 Ini menjadi Sigma XI pangkat R E pangkat 0 FX Atau sigma XI pangkat R FX Ini adalah Ekspektasi X pangkat R Ekspektasi X pangkat R itu Sigma XI pangkat R FX Untuk yang Discret Ini adalah Momen populasi Ke R Ini Momen populasi Ke R Ini di sekitar 0 Jadi ini diperoleh Teorema berikut Jika fungsi Pembangkit moment X itu ada Maka ekspektasi X pangkat R Sama dengan Turunan ke R Dari pembangkit moment Untuk T Sama dengan 0 Ini yang digunakan Untuk Momen populasi Ke R Yaitu MXR 0 Disini diperoleh Kalau dia continue Continue berarti Integra E pangkat TX FX DX Ini diperoleh Ini diperoleh 1 per 1 Min T Nanti turunan Ke R Itu R Faktorial 1 min T Pangkat min R Min 1 Maka Turunan ke R Di T Sama dengan 0 Itu adalah R Faktorial Ini adalah Ekspektasi X pangkat R Atau Momen populasi Ke R Jadi kita Sudah memperoleh Bahwa Momen populasi Ke R Itu sama dengan Ekspektasi X pangkat R Sama dengan MXR Di titik 0 Ini sifat-sifat Dari fungsi Pembangkit Momen Kalau Y itu sama dengan AX plus B Disubstitusikan Kesini Akan menjadi E ATX BE pangkat BT Jadi E pangkat BT Momen X dari AT Kita Kembali Ke tadi Jadi Jadi disini Momen Metode Momen Kita mencari Momen populasi Dari suatu Peubah Ajar Momen populasi Ke R Ditulis disini Kalau tadi Ekspektasi X pangkat R Maka Momen populasi Ke R itu Ke C Disini Adalah Ekspektasi X pangkat C Dimana Ini dengan Metode Momen Sama dengan Turunan ke R Dari M Di titik T Sama dengan 0 Sekarang Kita definisikan Momen Sample Definisi 9 21 X1 Sampai XN Adalah Sample Ajab Dari Populasi Dengan Parameter Teta 1 Sampai Teta K Jadi Parameternya Bisa Lebih dari 1 Maka Momen Sample Ke K Momen Sample Ya Ini Momen Sample Ke K Ditulis Sebagai M J Aksen Yaitu Sama Dengan Sigma XI Pangkat J Per N Untuk J 1 2 Sampai K Jadi Momen Sample Ke Satu Ditulis M Satu Aksen Jadi Sigma XI Pangkat Satu Per N Yaitu Sama Dengan X Bar Momen Sample Kedua Berarti M 2 Aksen Sama Dengan Sigma XI Quadrat Per N Dan Selanjutnya Sampai Momen Sample Ke G Yaitu Sigma XI Pangkat G Per N Sekarang Kita Nyatakan Momen Populasi Sama Dengan Momen Sample Misalkan Momen Kesatu Dari Populasi Yaitu Mu 1 Aksen Sama Dengan Momen Sample M 1 Aksen Ini Sebagai Penduga Untuk Delta 1 Misalkan Jadi Ini Momen Populasi Ini Momen Sample Diperoleh Penduga Untuk Delta Contoh 9 2 1 Sample Acak Sebuah Sample Acak Dari Distribusi Dengan Dua Parameter Yang Tidak Diketahui Yaitu Mu Dan Varian Sigma Quadrat Mu Dan Variasi Sigma Quadrat Jadi Dari Momen Populasi Momen Populasi Kesatu Yaitu EX Pangkat 1 EX Pangkat 1 Itu Sama Dengan MX Aksen 0 Lalu Lalu Diperoleh Momen Sample Kesatu M1 Aksen Yaitu Sigma XI Pangkat 1 Per M Sama Dengan X Bar Momen Maka Momen Populasi Sama Dengan Momen Sample Maka Diperoleh Mu Sama Dengan X Bar Atau Ini Estimasi Dari Mu Adalah X Bar Jadi Kita Memperoleh Estimasi Parameter Untuk Mu Dengan X Bar Sebagai Estimator Ini Ada Satu Lagi Parameter Sigma Quadrat Sigma Quadrat Kita Tahu Itu Adalah Variansi Populasi Sigma Quadrat Itu Dapat Ditulis Sebagai Ekspektasi Dari X Quadrat Plus AX Di Quadrat Pang Jadi Ini Mu Sudah Diperoleh Kita Mencari Momen Kedua Dari Populasi AX Quadrat Itu Adalah Momen Kedua Populasi Bersama Dengan MX Aksen 2 Di 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 Nol Lalu Momen Sample M 2 Aksen Bersama Dengan Sigma X I Quadrat Per N Jadi Substitusikan Sini Ini 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 Penduga Untuk AX Quadrat Sigma X Quadrat Per N Jadi Sigma Quadrat topi Ini Sama Dengan Penduga AX Quadrat Adalah Sigma X Quadrat Per N Dikurangi Dikurangi Mu Quadrat Mu Di sini Adalah X Bar Dikwadrat Di sini Ini Adalah Penduga Untuk Variasi Dengan Metode Moment Jadi Penyebutnya Adalah N Dengan Penduga Moment Ditulis Tanpa X Bar Ini Dengan X Bar Tapi Disamakan Penyebutnya Jadi Untuk Sigma Quadrat Dengan Moment Adalah Sigma X Min X Bar Quadrat Per N Ini Penduga Yang Bias Penduga Bias Untuk Sigma Quadrat Supaya Tak Bias Di sini Biasanya Dibagi Dengan M 1 Tapi Dikalikan Dengan M 1 Juga Contoh Kedua Misalkan Sebuah Sample Acak Dari Distribusi Eksponensial Dengan Dua Buah Parameter Ditulis XI Eksponensial 1 Komat Etang Nah Ini Dari Moment Kesatu Yaitu Mu Moment Populasi Kesapel Yaitu Mu Mu Sama Dengan Fungsi Dari Eta Yaitu 1 Plus Eta Ini Dari Teorema Kalian Bisa Cek Di Lampiran Jadi Kalau Misalkan Mu Tadi Sama Dengan Xbar Maka Xbar Xbar Sama Dengan 1 Plus Etatopi Atau Etatopi Xbar Min 1 Ini adalah Penduga Moment Untuk Eta Jadi Jadi Menyamakan Ini adalah Moment Populasi Dan Ini Moment Sample Jadi Mu Sama Dengan Xbar Dan Ini Fungsi Mu 1 Plus Etatopi Maka Etatopi Adalah Xbar Min Nomor Tiga Ini Masih Berkaitan Dengan Distribusi Exponential Sekarang Kita Mengestimasi Fungsi Dari Eta Fungsi Dari Theta Misalkan Kita Akan Mengestimasi Estimasi Dari Fungsi Theta Misalkan Sama Dengan E Pangkat Min 1 Per Theta Nah Berapa Estimasinya Ini Estimatornya Kita Samakan Moment Kesatu Populasi Yaitu Mu Sama Dengan Xbar Ini Sama Dengan Parameter Theta Jadi Dari Sini Theta Topi Estimasinya Adalah Xbar Karena Mu Sama Dengan Theta Tapi Yang kita Estimasi Disini Adalah Fungsi Dari Theta Yaitu E Pangkat Men Per Theta Jadi Kita Disini Dikatakan Di Reparametrisasi Lagi Modelnya Supaya Diperoleh P P Topi Jadi Kalau Theta Itu Sama Dengan Mu Jadi Karena Theta Atau Mu Sama Dengan Theta Maka Jadi Di Estimasi Mu Dengan Xbar Maka Xbar Sama Dengan Mu Dari P Topi Sama Dengan Men Satu Per Lone P Topi Atau Disini Kita Mencari Estimasi Dari P Topi Yaitu E Pangkat Min Satu Per Xbar Jadi Dengan Metode Moment Jika Kita Disini Bisa Mencari Estimasi Untuk Parameter Parameter Yang Standar Disini Misalkan Parameter Distribusi Eksponensial Teta Tapi Untuk Parameter Yang Bukan Standar Seperti Disini Estimasi Dari E Pangkat Min Seperteta Jadi Ini Sudah Bukan Standar Nah Disini Agak Muter Muter Jarinya Kita Harus Reparameter Sasi Mencari New New Itu Adalah Teta Kemudian Disamakan Dengan Xbar Kemudian Dari Situ Dikembalikan Ke P Diperoleh Estimasi Untuk P P P Sebagai Estimator Adalah E Pangkat Min Satu Per Xbar Jadi Ada Beberapa Tahapan Reparameter Sasi Yang Cukup Panjang Disini Kita Lihat Ini Dari P Parameternya Yaitu E Pangkat Min Sepert Teta Teta Sama Dengan Mu Sehingga E Pangkat Min Seperti Mu Lalu Dipindah Mu Sebagai Fungsi P Jadi Min Seperti Lone P Lalu Disini Mu Diestimasi Dengan Xbar Sehingga Xbar Adalah Men Sepert Lone P Topi Baru Diperoleh P Topi Dikembalikan Kalau Disini Sudah Terdapat P Topi Baru Kita Mencari P Topi E Pangkat Men Sepert X Bar Jadi Cukup Panjang Kalau Dengan Method Moment Disini Diberi Catatan Jadi Jika Ingin Diestimasi Tau Theta Atau Fungsi Dari Theta Maka Kita Harus Menyelesaikan Persamaan Sehingga Diperoleh Bentuk Xbar Sama Dengan Mu Theta Topi Kalau Mu Theta Topi Sudah Diperoleh Maka Xbar Sama Dengan Mu Tau Theta Ini adalah Theta Topi Di sini Tau Theta Baru Diberoleh Tau Theta Topi Jadi Agak Panjang Prosesnya Dan Kadang-kadang Disini Bisa Terdapat Kesalahan Kesalahan Karena Kita Mencari Invest S Kemudian Seperti Tadi E Inversinya Non Yang itu Kadang-kadang Tidak Semudah Itu Sehingga Disini Untuk Metode MME Ini Agak Sulit Kalau Kita Mencari Estimasi Dari Bukan Theta Topi 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 Theta Lagi Misalkan Disini Sudah Lebih Dari Satu Parameter Contoh 924 Misalkan Sebuah Sample Ajak Dari Distribusi Gamma Si Berdistribusi Gamma Theta Komakan Dua Parameternya Nah Disini Momen Populasi Kesatu Itu Adalah Mu Itu Sama Dengan K Theta Ini Dari Teorema Yang Ada Di Lampiran Mu Dua Topi Sama Dengan Sigma Kwadrat Plus Mu Kwadrat Sama Dengan K K K K Theta Kwadrat Sehingga Disamakan Mu Dengan X Bar Dan Momen Kedua Ini Sama Dengan Sigma X E Kwadrat Per N Maka Diperoleh Dari Kedua Persamaan Ini Diperoleh Theta Topi Sama Dengan Sigma X E Men X Bar Kwadrat Per N X Bar Jadi Dari Dua Persamaan Ini Kalian Bisa Substitusikan Misalkan Kalian Bisa Substitusikan Atau Dimodifikasi Sehingga Diperoleh Theta Theta Topi Berbentuk Seperti Ini Dan Sigma X E Min X Bar Kwadrat Ini Adalah Suatu Bentuk Utama Dari S Kwadrat Atau Variansi Sampal Di sini Pembaginya N Ini Dikalikan Dengan M Min 1 Jadi N Min 1 Per N S Kwadrat Per X Bar Baru Dari Theta Topi Disubstitusikan Lalu Diperoleh Estimator K Yaitu X Bar Per Theta Topi Dari Bersamaan Metode Yang kedua Adalah Metode Maksimum Likelihood Jadi Ini Metode Yang Paling Luas Digunakan Walaupun Metode Moment Tadi Ada Kemudahan Kemudahan Tapi Ketika Untuk Estimasi Yang Lebih Rumit Atau Estimasi Fungsi Itu Kurang Agak Dikatakan Tidak Mudah Kalau Disini Banyak Teorema Sehingga Estimasinya Itu Lebih Mudah Pertama Yang Dimaksud Dengan Fungsi Likelihood Kalau Di Awal Tadi Ada Fungsi Peluang Gapingan Maka Disini Ada Fungsi Likelihood Fungsi Likelihood Dalam Hal Sample Acak Yang Discreet Maka Disini Ini Adalah Contoh Untuk Likelihood Untuk Sample Acak Discreet Sebagai Contoh Sebuah Coin Coin Nya Itu Coin Yang Tidak Seimbang Kita Tidak Tahu Berapa Proporsi Muncul Angka Berapa Proporsi Muncul Gambar Disini Diberikan Ada Tiga Buah Kemungkinan Untuk Proporsi Muncul Angka Yaitu 0,2 0,3 Dan 0,8 Jadi Diberikan Tiga Kemungkinan Proporsi Muncul Angka Lalu Peneliti Melempar Coin Dua Kali Dan Dia Mengamati Jumlah Muncul Angka Jadi Dari Peluang Yang Diberikan Dia Melakukan Percobaan Dua Kali Dan Diamati Jumlah Muncul Angka Nah Disini Pelemparan Coin Itu Mengikuti Distribusi Bernoulli Diberikan 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 Peluang 0,2 0,3 Dan 0,8 Kemudian Dia Melempar Coin Jadi Satu Kali Lemparan Coin Itu Berdistribusi Bernoulli 1,P Berarti Disini Xi Berdistribusi Bernoulli 1,P Dan Nilai P Nya Itu 0,2 0,3 Atau 0,8 Ini Dilempar Dua Kali Kalau Dengan Metode MME Bagaimana 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 Kita Mencari Momen Populasi Yaitu Mu Disamakan Dengan Momen Sample Yaitu X bar Jadi Mu Topi Dengan X bar Nah Dari Kalau Disamakan Dua Kali Lemparan Hasilnya Itu Sebagai Berikut Dua Kali Lemparan Maka Hasilnya Kemungkinan Kemungkinan 0,0 Atau 0,1 Atau 1,0 Atau 1,1 Ini Kemungkinan Kemungkinan Hasil Lemparan Poin Dua kali Lemparan Angka Kemungkinan Kemungkinan Jadi Kalau Dicari X bar Ini X bar Nya 0 X bar Nya Setengah X bar Nya Juga Setengah Dan Disini X bar Nya Sama Dengan 1 Sementara Disini Untuk Pendugam P Atau Mu Ini Adalah 0,2 0,3 0,8 Jadi Tidak Bisa Dengan Metode MMA Tidak Sesuai Dengan P Yang Diberikan Disini P Yang Ditentukan Karena Disini P Nya 0 Setengah Atau 1 Tidak Ada Pilihan Yang Cocok Disini Nah Dicoba Menggunakan Fungsi Likelyhood Fungsi Likelyhood Disini Kita Mencari FKP Gabungannya Lebih dahulu FKP Gabungan Distribusi Bernoulli FX Untuk Bernoulli Itu Adalah P Pangkat X 1 P Pangkat 1 X Jadi Kalau Dua Kok Bajak Atau Dua Kali Ulangan Berarti Kita Mengambil Sample Spiner 2 Maka FKP Gabungannya Disini F X 1 X 2 P Sama Dengan P Pangkat X 1 Terus P Pangkat X 2 Ini Kita Gabung Berarti P Pangkat X 1 Plus X 2 Kali 1 Min P Pangkat 1 Pangkat Min X 1 Plus 1 Pangkat 1 Min X 1 Plus Dalam Kurung 1 Min X 2 Yaitu 2 Min X 1 Min X 2 Ini FKP Gabungannya Dengan X Y 0 Atau 1 X Itu Nilai Lemparan Angka Atau Gambar Kalau Angka Diberi Angka 1 Gambar 0 Sekarang Sekarang Kita Bisa Tuliskan Seluruh Hasil Yang Mungkin Untuk Lemparan Lemparan Tersebut Jadi Ada Kemungkinan Hasil Lemparannya Itu 0 0 0 1 1 0 1 1 Ini Ini adalah FX FX 1 X 2 Substitusikan Kesini Kalau X 0 0 Berarti P Pangkat 0 Kali 1 Min P Pangkat 2 Ini Bisa Dibalik Ini Misalkan Hasil 0 0 Ini P Ada 3 Yang Digunakan Ini P 0 2 0 3 0 8 Kalau X X 0 0 0 P 0 2 Berarti 0 2 Pangkat 0 Kali 1 Min 0 2 Pangkat 2 Ini 0 8 Pangkat 2 Yang Bisa Hitung Gitu Juga Yang Sini 1 Min Berarti 0 7 Pangkat 2 Disini 0 2 Pangkat 2 Kemudian Untuk P Nya 1 0 1 0 Dan 0 1 Itu Sama Kalau X Nya 1 0 Maka Ini Pangkat 2 Min X 1 1 0 Jadi P Pangkat 1 Kali 1 Min P Pangkat 2 Min 1 P P Kali 1 Min P Begitu Juga Kalau X 0 1 X 0 1 Berarti Ini P Pangkat 1 Kali 1 Min P Pangkat 2 Min 0 Min 1 Untuk Pangkat 1 Jadi Disini 0 2 Berarti 0 2 Kali 0 8 Kalau 0 3 Berarti 0 3 Kali 0 7 Disini 0 8 Kali 0 2 Ini Sama Untuk 2 Kemungkinan Lalu Kalau X Itu 1 1 Berarti Ini 1 1 Berarti P Pangkat 2 1 Min P Pangkat 2 Min 2 Pangkat 0 Jadi Ini P Kuadrat 0 2 Kuadrat 0 3 Kuadrat 0 8 Kuadrat Kita Memperoleh Kalau Dihitung Ini Angkanya Sudah Ditabelkan Disini Ditabelkan Disini Jadi Ini Seluruh Nilai P Yang Mungkin Untuk P Disini Sekarang Si peneliti Melempar Koin Misalkan Si peneliti Itu Melempar Koin Hasil Dari Lempar Anjanya 0 0 Proporsi Angka Proporsi Angka Itu P Sama Dengan Berapa Kita Lihat Disini Untuk 0 0 P 0 2 P 0 3 P 0 8 Dari Sekian Peluang Yang Memberikan Hasil Tertinggi Itu Adalah Ini Jadi Ini Adalah Maksimum Fungsi Rightly Road Jadi Ini 1 2 3 Ini Hasil Fungsi Peluang Gabungan Fungsi Lightly Road Yang Paling Maksimum Adalah 0 4 0 64 Ini Diberikan Oleh Nilai P 0 2 Jadi Jika Hasilnya 0 0 Maka Peluang Muncul Angka Itu Adalah 0 2 Angka Itu Sama Dengan Sukses Misalkan Gambar Sama Dengan 0 Jadi P Itu Sama Dengan P Sukses Peluang Muncul Angka Sekarang Jika Hasilnya Itu Adalah Angka Yang Kedua Gambar Berapa P Angka Gambar 1 0 Ini Adalah Peluang Likelihood Yang Maksimumnya Adalah Di Sini Jadi Kalau hasilnya 1 0 Maka Peluangnya 0 3 Itu Pun Dia Tidak Terlalu Yakin Karena 0 21 Dan 0 16 Hampir Sama Mungkin Kalau Sekarang Kalau Hasilnya 1 1 Ini Fungsi Ini adalah Peluang Lucky Book Maksimumnya Di Sini Ini Adalah P 0 8 Jadi Kalau Hasil Dari Lemparannya Muncul Angka Dua-duanya Maka Peluang Muncul Angka Dalam 0 0 0 0 Jadi Kita Memilih Peluang Yang Memberikan Fungsi Likelihood Itu Maksimum Ini Adalah Metode Maksimum Likelihood Di Disini Tutorial Seperti Ini Terima kasih Jadi P 0,2 jika X1, X2 0,0. 0,3 jika X1, X2 0,1 atau 1,0. 0,8 jika X1, X2 1,1. Ini estimasi P untuk seluruh kemungkinan hasil. Jadi P-nya berbeda-beda. Jadi tadi untuk menentukan P dengan maksimum likelihood, kita membutuhkan fungsi likelihood. Fungsi likelihood definisi 922. Fungsi likelihood dari peubah acak sebanyak N adalah fungsi peluang gabungan, F, X1, X2 tetang. Jadi fungsi peluang gabungannya ini kita sebut dengan fungsi likelihood. Di sini biasanya ada sampel acak, X1, Xn, dan ada parameter yang diestimasi, yaitu teta. Perkalian dari Fx1, Fx2, sampai Fxn, yaitu perkalian dari masing-masing fungsi peluang dari peubah acak ini. Definisi 923, penduga maksimum likelihood. Kalau di atas adalah fungsi likelihood, di sini adalah penduga maksimum likelihood. Misal L-theta itu kita sebut bernilai maksimum, jadi dia merupakan penduga dari fungsi likelihood-nya. Maka teta topi memenuhi, atau teta topi itu memberikan nilai maksimum untuk peluang likelihood-nya. Jadi penduga maksimum likelihood, seperti pada contoh deskripsi tadi, adalah nilai teta atau nilai P yang memberikan fungsi likelihood-nya itu maksimum. Sehingga diperoleh P atau P untuk setiap hasil yang mungkin. Pada berbagai mayoritas, fungsi L-theta itu dapat didiferensialkan. Jadi L-theta itu dapat dianggap fungsi kontinu. Dia dapat didiferensialkan dan dicari maksimumnya. Jika diperansialkannya dapat dicari, maka jika diperansialkannya dapat dicari, kita dapat mencari titik-titik kritis, yaitu dengan mencari turunan fungsi likelihood terhadap theta sama dengan 0. Dari titik-titik kritis itu, kita mencari teta yang memberikan maksimum untuk fungsi likelihood-nya. Jadi mendiferensialkan L-theta sama dengan 0, ini akan equivalent dengan mendiferensialkan fungsi yang positif. Contoh sampel ajak berdistribusi poisson. XI berdistribusi poisson, ditulis XI. Kalian dari peluang distribusi poisson, E pangkat minus theta, theta pangkat X per X faktorial. Diperoleh E pangkat min N theta, theta pangkat sigma XI per PXI faktorial. Jadi di sini, P dari E pangkat minus theta, theta pangkat XI per XI faktorial. Yang kedua, E pangkat min N, kalian bisa menyebarkan E pangkat minus theta, E pangkat XI per PXI faktorial. Yang kedua, E pangkat min N, kalian bisa menyebarkan E pangkat minus theta, theta pangkat X2 faktorial. Dan seterusnya, SN dikumpulkan E pangkat min N theta, theta pangkat. Dan sigma R pangkat PXI faktorial. Ini dari 1 sampai 1. Ini fungsi likelihood-nya. Nah tadi kita menurunkan fungsi likelihood. Sama dengan menurunkan fungsi likelihood. Ini learn likelihood. Kita lagi cari. Learn L theta, yaitu N theta len E, len E itu 1. Kemudian, learn theta pangkat sigma XI. XI plus XI plus XI plus XI plus XI plus XI. XI plus XI plus XI plus XI plus XI plus XI. Jadi nanti ini kita menjadi benciakan L theta dengan L theta. Terhadap theta, variabel theta ini. Sistemakan dengan 0. Nah ini bisa diminuskan ya. Minus N delta plus sigma XI len delta min len PXI faktorial. Len PXI faktorial. Lalu diturunkan sama dengan nol terhadap delta. Menjadi min N plus sigma XI per theta sama dengan nol. Jadi theta topis sama dengan sigma XI per N. Atau sama dengan X bar. Nah ini akan memberikan maksimum dibuktikan dengan turunan kedua. Turunan keduanya terhadap delta adalah min sigma XI per theta kwadrat nilainya negatif. Lebih kecil nol. Jadi kalau turunan kedua lebih kecil nol, berarti dia cekun ke bawah. Atau theta yang dihasilkan adalah theta maksimum. Nah sekarang ini kita sudah memperoleh theta topi. Theta topi sama dengan X bar ini. Kita akan mengestimasi bukan theta tapi fungsi theta. Misalkan E pangkat minus theta. Nah kalau E pangkat minus theta. Mana bisa mengubah di atas tadi. E pangkat minus theta. Dari sini ya. Dari Poisson. Di sini theta-nya diubah menjadi E pangkat minus theta. Jadi bukan E pangkat min N theta tapi E pangkat min N, E pangkat minus theta. Sehingga ini fungsi likelihood-nya. Kalau ini tau, jadi tau pangkat N. Min gantus pangkat sigma XI per VXI factorial. Kemudian dilengkan menjadi ini. Diturunkan terhadap tau. N per tau. Ini. Dan sama dengan 0. Maka diperoleh min lang tau. Sama dengan X bar. Atau tau adalah E pangkat min X bar. Oke. Terima kasih telah menonton. Kalau kita menikmati tau kali.